Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto mengungkap bahwa lahan tinggal yang menjadi pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki hak guna usaha. Hal tersebut disampaikan Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta. Dalam penjelasannya, Hadi menyebut bahwa masyarakat yang menepati Pulau Rempang tidak memiliki sertifikat lantaran dahulu semuanya ada di bawah otorita Batam. Tanah Rempang itu yang luasnya adalah 17.000 hektare, ini adalah kawasan tanah. Kemudian 600 hektare itu adalah APL. APL-nya dari BP Batam. Jadi masyarakat yang ada di sana juga menempati Pulau Rempang itu juga tidak ada sertifikat. Karena memang semuanya di bawah dulu otorita ini Batam. Hadi juga menjelaskan bahwa lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17.000 hektare, merupakan kawasan hutan, dan dari jumlah tersebut sebanyak 600 hektare merupakan HPL dari BP Batam. Badan pengusaha Batam berencana merelokasi penduduk Pulau Rempang Batam yang berjumlah kurang lebih 7.500 jiwa. Relokasi tersebut dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang. Hal ini dilakukan sehubungan dengan rencana pembangunan kawasan industri dan pariwisata di Pulau Rempang dengan nama Rempang Eco City yang ternyata masuk dalam proyek strategis nasional. Terima kasih telah menonton!